Yo guys, welcome back to my channel, kembali lagi di channel ini Kita bakal nge-reaction video-video Keren banget, ini bukan keren sih Sedikit serem sih Gue bakal nge-reaction lebih dari horror Gak tau ini bakal ada orang yang nge-reaction Gue gak nekat, ini nekat banget sih Cuma, ini pendapat gue gitu Tentang peraturan-peraturan yang Meng-ilegalkan Sek Bebas ini viral juga di TikTok Jadi gue harus nge-reaction gitu Jadi gue tuh orang yang berani Semoga ini gak apa-apa ya Gue nge-reaction kayak gini Jadi gue sebelum itu, gue mau minta maaf ketika gue ada salah penyampaian Dan inilah bukti-bukti yang gue kumpulin Bener gak sih DFYP di TikTok gitu Ini bener gak sih Kalau pemerintah nge-ilegalin Sek Sedangkan Sek Bebas itu Ya cuma di luar negeri Di Indonesia itu dari dulu gak ada itu namanya Bebas Dan kita bakal langsung aja nge-record Dan yang belum subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Temen-temen, dan ini dia video yang udah gue dapet ya Ini ada salah satu dari FYP TikToknya Ini dia videonya guys Kayak gini nih Nah, ini Dia menampilkan sebuah gambar Peraturan Menteri Legalkan Sek Bebas Bisa jadi Jadi perdebatan tinggi juga ya Berita ini ya Anggota Apa ini atau Ketua apa ini Gue gak tau Yang pasti ini udah viral sih Ada video-video lainnya dari TikTok Tapi yang gue bahas bukan video viralnya Bener gak sih Pemerintah Apa sih Kemendikbud Itu Mengesahkan Peraturan Sek Bebas Jadi kalau di berita ini Gue udah nonton Jadi di bagian ini Bagian sini ya Benar dan salah dari sebuah aktivitas Organisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan Dirinya menilai standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual Tidak lagi berdasarkan nilai agama dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa Namun persetujuan dari para pihak Persetujuan dari para pihak Ini dapet dari tribunnya Persetujuan daripada para pihak Intinya disitu berarti Membolehkan Saya bebas Kalau ada persetujuan para pihak Ini yang gue dapet dari berita ini Intinya di akhir Misalnya lo setuju nih Di kampus gitu Ya Ilegal bro Emang ilegal kan Terus gue juga dapet berita Yang inilah Jadi berita Tak terima Dituding Legalkan seks bebas dan perzidahan medium Luar biasa terkejut saya Pasalnya itu bukannya itu ya Topiknya gitu Menteri pendidikan kebenaran riset dan teknologi atau Mendikbud Mengatas alasan Melatar belakangi pemerintah Oke ini Membatas soal bahwa Mendikbud riset Oke Melegalkan seks bebas atau perzinahan Nah disini dia berkomentar di Youtubenya Nazwa Nanti gue coba tampilin Karena gue gak mau dapet dari satu sumber aja Semua sumber gue coba cari Bener apa enggak Jadi Dia bilang kayak gini Kami di kemenikbud Tidak sama sekali Mendukung seks bebas Atau mendukung perzinahan Sama sekali Tidak Itu luar biasa Terkejut saya Waktu saya dituduh Oke Nah Kata Nadiem Makarim Nah ini dia Jadi dia memang bilang kayak gitu sih Ya Dia Dia bilang kayak gitu Tadi gue tonton Ya bener Terus dia bilang lagi Tidak mungkin Dilakukan tanpa membuat mahasiswa kita Merasa aman dalam kampus Ucapannya Jadi Gak mungkin Dia buat peraturan kayak gitu Kalau itu gak rasa aman di kampus Lantas Nadiem meminta kepada masyarakat Agar berhenti Berspekskulasi Ya Gimana gak Berspekskulasi Topik Marahkan kesitu gitu Kayak Lo harus ganti topik gitu Gak Melegalkan Tapi Tapi untuk bilang Bahwa kemenikbud Riset Fitnah terhadap kita Bahwa mau melegalkan Sep bebas Tolong masyarakat Dengan sangat Logis harus memilih Isu ini sekarang Memang pasal berapa ya Dia buat itu Gue gak paham deh Terus ada lagi yang Poin kedua Dari berita Judulnya gini Politikus PDIP Pendikbudis Bukan Negalkan Sek Berarti bukan ya Bukan Mungkin salah paham Dari topik Peraturan undang-undangnya Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pencegahan Dan penanganan Kekerasan seksual Di lingkungan Perguruan tinggi Tidak bisa diartikan Sebagai bentuk Peleng Pelenggalan Pelenggalan Terhadap terjadinya Hubungan seksual Suka sama suka Di luar penikahan Peraturan ini juga Tak bisa dibuat Melenggalkan LGBT Oke Jadi peraturannya Dibuat Buatkan Buat begitu Langkah Mendikbud Mengeluarkan Mesti harus Diapresiasi Sebagai langkah Cepat Agar kekerasan Seksual Oke Diapresiasi Sebagai langkah Kekerasan seksual Yang terjadi Lingkungan Perguruan tinggi Bisa dicegah Lebih dini Bisa dilakukan Penanganan Segera mungkin Bagaimana mungkin Seorang menteri Pendidikan Menjadi Panutan Bahasa Membuat Kebijakan Melegalkan Praktik Kebebasan Seksual Di kampus Nah itu Sebenernya itu Yang jadi Pembesaran Topik Gue bahas Masa Ya sih Dia kan Kayak Gak pernah Sekolah Aja Kalau Itu Dibebaskan Ya bakal Banyak Cowok Yang berandalan Begitu Sek Bebas Dilegalkan Jadi Ya banyak Ya banyak Jadi Plecehan Nanti Banyak Banget Bakalan Cesitif Kampus Bukan Hanya Mahasiswa Tapi Juga Tenaga Pendidikan Maupun Mereka Yang Bekerja Di Kampus Dan Sudah Dikeluarkan Cevitas Kampus Bukan Hanya Mahasiswa Tapi Juga Tenaga Pendidikan Maupun Mereka Yang Bekerja Di Kampus Dan Sebelur Oke Ini Dari Politik Berarti Ini Bukan Ya guys Bukan Melegalkan Nah Terus Youtube Nazwa Juga Dia Menyatakan Dan Menegaskan Ini Bukan Melegalkan Di Poin Ini Videonya Gue Kepada Permasalahan Tersebut Permasalahannya Adalah Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual Itu Definisinya Kekerasan Bentar Bentar Sorry Sorry Gue cepetin Itu adalah Secara Paksa Dan Apa itu Secara Paksa Artinya Tanpa Persetujuan Saya Tidak Mau Itu Dilakukan Kepada Saya Tapi Itu Terjadi Itulah Alasannya Kenapa Secara Juridis Kita Memfokuskan Permen Ini Hanya Untuk Kekerasan Seksual Kami di Kemendikbud Ristek Tidak Sama Sekali Mendukung Seks Bebas Atau Mendukung Perzinahan Sama Sekali Tidak Itu Luar Biasa Terkejut Saya Waktu Saya Dituduh Dan Saya harus Bilang Ada Kritik-kritik Yang Kami Selalu Akan Mengkaji Dan Berbicara Dan Berdialog Dengan Kritik-kritik Tapi Saya Juga Tidak Bisa Menerima Fitnah Yang Menyebut Saya Ini Menghalalkan Zina Sama Seks Bebas Itu Sama Sekali Tidak Azas Daripada Permendikbud Ini Dan Sebenarnya Terus Terang Ini Dua Topik Yang Sangat Berbeda Tidak Semua Yang Dilanggar Oleh Yang Dilarang Oleh Permendikbud Ini Yang Dilarang Oleh Permendikbud Ini Hanya Kekerasan Seksual Ada Berbagai Macam Tindakan Asusila Lain Di Luar Ruang Lingkup Permen Ini Yang Mungkin Baik Tapi Untuk Membilang Bahwa Kemendikbud Ristek Itu Tidak Fitnah Terhadap Kita Terhadap Mau Melegalkan Seks Bebas Itu Tolong Masyarakat Dengan Sangat Logis Harus Memilah Isu Ini Sekarang Jadi Disini Sudah Jelas Tidak Melegalkan Mungkin Topiknya Aja Salah Gue Tau Si Dapet Dari Mana Tapi Emang Topiknya Mengarah Melegalkan Jadi Ini Yang Tadi Masih Sama Tadi Gue Scroll Gue Pengen Baca Ini Ini Gue Belum Baca Mas Sekali Madia Makmir Menganggap Permedikbud Ini Menjadi Langkah Awal Penting Untuk Menangani Kekerasan Seksual Di Kampus Senada Dengan Ungkapan Perwakilan Sebuah Organisasi Yang Kerap Kali Mengen Kasi Kasus Kekerasan Selama Ini Kami Di Lapangan Hanya Bertumpu Kepada Kebijakan Kebijakan Yang Sifat Sporalis Dan Pemendikbud Riset Ini Menjadi Langkah Penting Oke Jadi Tidak Dibebaskan Ya Gue Pengen Coba Lihat Comment Apa Ada Pemikiran Sama Kayak Gue Apa Ada Yang Persepsi Yang Beda Ada Yang Sama Gitu Suara Perwakilan Anak Muda Dengan Banget Buat Dicerna Semangat Pak Kemenikbud Semoga Bisa Membawa Dampak Besar Bagi Para Pelaku Dan Juga Korban Semoga Gak Ada Korban Korban Terima Kasih Mbak Nana Sudah Mengangkat Dan Membahas Topik Ini Oh Bener Terima I'm Ser Ya ampun Tau Gue Gak Bisa Bahasa Inggris Wingga Pratama Loh Orang Indonesia Pratama Mana Ada Orang Luar Negeri Pake Nama Pratama Nangis Banyak Waktu Pak Nediem Bilang Itu Luar Biasa Saya Terkejut Waktu Saya Dituduh Tapi Saya Juga Tidak Terima Fitnah Yang Menyebut Saya Ini Meng Alkal Jinah Sama Sek Bebas Neokil Pak Nediem Ini Berusaha Keras Mengeluangin Banyak Waktu Buat Membantu Dan Ada Di Tujuan Yang Sama Dengan Korban Sampai Dipikiran Matang Matang Pake Riset Dengar Dan Memperhatikan Banget Isu Itu Bikin Peraturan DSBG Kalau Jadi Pak Nediem Gak Kebayang Si Sakit Hatinya Kayak Gimana Oke Jadi Ada Kalian Ini Berarti Salah Informasi Yang Di TikTok Itu Bukan Melegalkan Dia Itu Kayak Lebih Tidak Melegalkan Sama Sekali Dan Dia Bakal Meluarin Lebih Kalau Dari Kontennya Lebih Memperhatikan Tentang Kasus Pelecehan Harus 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 Tiga Saksi Kalau Tadi Dijelasin Gue Gak Paham Mungkin Videonya Kalian Bisa Tonton Di Channel Najwa Saibab Saibab Si Sihab Si Hihab Ya Si Hihab Susah Baik Jadi Tolong Ini Disini Gak Gak Melegalkan Melarang Dia Bahkan Melarang Dia Cuma Terfitnah Ya guys Sama FJP FJP Kalian Seperti itu Kalau Gue Salah Bumut Sama Apa Atau Yang Benernya Gimana Guys Yang Gue Tangkep Sih Kayak Gitu Dari Satu Dua Tiga Empat 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 Sumber Yang Gue Dapet Seperti Itu Dan Thank you Buat Kalian Yang Sudah Nonton Video Sampai Ketemu Di Next Video See Bye Bye Sub indo by broth3rmax